5 Bahaya Kesehatan Yang Mengincar Pecinta Sushi Sushi dan sashimi jelas masuk dalam daftar teratas makanan Jepang yang paling banyak peminatnya, termasuk di Indonesia. Di balik penampilannya dan rasanya, ternyata ada beberapa risiko yang harus ditanggung penggemar sushi. Rata-rata sushi menggunakan bahan laut yang rentan terkontaminasi parasit, sehingga kalau ada bahan tersebut tak sengaja kita konsumsi bisa menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Berikut adalah 5 Bahaya Kesehatan Yang Mengincar Pecinta Sushi Yang Pertama, Keracunan Merkuri Makan ikan laut dalam porsi banyak seperti tuna bisa memicu keracunan merkuri. Dokter perawatan primer dan pendiri armong integratif medicine mengatakan semua jenis ikan mengandung kadar merkuri. Tapi ikan yang bisa digunakan untuk sushi memiliki kadar merkuri lebih banyak, seperti tuna, bluefin, ikan bas, dan lobster. 2. Parasit dan Cacing Pita Sudah banyak kasus medis soal parasit dan cacing pita yang diakibatkan konsumsi ikan mentah, terutama sushi dan sashimi. Terakhir ditemukan cacing pita sepanjang 1,6 meter dalam tubuh seorang pria karena sering makan sushi mentah. 3. Gejala Listeria Listeria adalah infeksi serius yang disebabkan kontaminasi bakteri patogen di makanan, terutama ikan asap dan ikan mentah. Ikan ini bisa menimbulkan penyakit serius di usus manusia. Penyakit ini juga sangat berbahaya bagi ibu hamil. Konsumsi ikan mentah juga berpotensi infeksi bakteri Salmonella. Tidak cuma ikan, daging, atau bahan lain yang tidak higienis juga bisa membawa bakteri ini. 4. Keracunan Skrombroid Kalau tetap ingin makan ikan mentah, lebih baik lakukan saat ikan masih segar dan dingin. Hal ini demi menghindari keracunan Skrombroid akibat kondisi ikan yang sudah rusak dan mengandung histamin tinggi. Keadaan ini terbentuk jika ikan tak disimpan di suhu dingin atau terlalu lama terpapar suhu tinggi. Gejala yang ditimbulkan antara lain wajah merah, nyari perut, pusing, muntah, diare, dan gatal-gatal. Yang terakhir, kontaminasi racun buatan manusia Ada perdebatan di antara kalangan komunitas makanan laut soal ikan budidaya dengan yang ditangkap langsung di laut. Sebagian beranggapan ikan budidaya jauh lebih sehat karena tak membawa parasit yang tumbuh bebas di laut. Tapi ikan yang diternak bisa saja terpapar racun buatan manusia. Misalnya seperti obat untuk mempercepat pertumbuhan ikan dan lain sebagainya. Senyawa klorin dan pesticida bisa ditemukan pada ikan yang dibesarkan di peternakan dan ikan liar dari samudera Pasifik dan Hindia. Sedangkan sigua toksins adalah racun yang dihasilkan mikroorganisme agak laut. Biasanya kanungan ini akan dimakan oleh ikan yang tinggal di dekat rumbu karang seperti ikan, kakak merah, kerapu, jek, dan barakuda. Itulah 5 bahaya kesehatan yang mengincar pecinta susi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!